Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Bang Afrian Di video kali ini Bang Afrian akan membagikan tutorial CapCut Menggunakan lagu Digitalaktilu Seperti biasa kita simak contoh videonya Yang tertarik membuat video seperti yang saya contohkan Langsung saja kita bikin proyek baru Tambahkan dua foto terlebih dahulu Langkah selanjutnya kita juga tambahkan musik atau audionya Untuk link musiknya teman-teman bisa cek di deskripsi video ini Selanjutnya untuk foto yang pertama ini Kita panjangkan durasinya menjadi 4 detik Kemudian untuk foto ini kita zoom Atau diperbesar teman-teman Kemudian di menu bawah teman-teman silahkan cari menu salin Untuk salinannya ini Kita atur durasinya menjadi 3,9 detik Langkah selanjutnya kita balik ke foto yang pertama terlebih dahulu Di sini kita tambahkan keyframe terlebih dahulu Di bagian awal dan di bagian belakang Di bagian tengah Dan sisi kiri dan sisi kanan Untuk bagian keyframe yang nomor 2 teman-teman silahkan Apa ya Diturunin aja Tujuannya agar terjadi pergerakan aja teman-teman Oke jika geraknya terlalu banter Kayak gini teman-teman Upit aja Untuk cara yang ini teman-teman bisa ganti dengan versi yang lain Di sini adalah cara yang saya pakai teman-teman Oke kemudian kita pilih animasi Pilih masuk Di sini kita pindah ke bagian guncang Teman-teman pakai guncang 1, 2, atau 3 Di sini saya akan mencoba guncang 1 Fullkan durasinya Oke Kita tinggalkan untuk foto yang pertama Saya anggap sudah selesai Lanjut kita ke bagian foto yang kedua teman-teman Di bagian foto yang kedua teman-teman Paskan dulu ke bagian transisinya Ke bagian kotak ini Kemudian kita pilih efek Pilih efek video Teman-teman geser aja ke kanan Pilih bagi Pilih 9 layar Fullkan Kemudian di bawahnya lagi Kita Tambahkan 9 layar lagi Oke fotonya sudah menjadi banyak Dan kecil-kecil teman-teman Selanjutnya untuk foto yang sudah ada Efek 9 layarnya ini Kita klik Kemudian tambahkan keyframe Teman-teman bisa fullkan seperti ini Hingga menjadi 9 Kemudian teman-teman bisa angkat Geser ke atas Oke Dan tambahkan keyframe di bagian Belakang Di bagian tengah Teman-teman Turunin Oke Dia akan seperti ini Langkah selanjutnya Disini kita tambahkan Overlight Dengan foto yang sama lagi Oke Paskan aja Kita pilih foto yang sama Teman-teman Kemudian kita fullkan juga Kira-kira sama Besarnya dengan Foto yang pertama Kemudian disini kita Pakai 2 detik terlebih dahulu Kita tambahkan keyframe Di bagian tengah Oke Kemudian kita fullkan Kita tambahkan keyframe Di bagian awal Juga tambahkan keyframe Untuk yang tengah-tengah ini Kita kecilin aja Agar dia seperti ini Teman-teman Dan untuk pergerakan Yang lainnya itu Teman-teman silahkan Geser-geser Seperti ini aja Sesuaikan dengan ketukannya Oke Saya tidak bisa mencontohkan Dengan ketukannya Oke Setelah seperti ini Kita di bagian sini Tambahkan foto yang sama Yang sama lagi Dengan yang ini Oke Kita klik tambah Kemudian di bagian sini Kita atur durasinya Menjadi 1,9 Teman-teman Disini untuk yang pertama Kita bikin mengambang Oke Dibesarin terlebih dahulu Tambahkan keyframe Di bagian awal Tambahkan keyframe Di bagian akhir Dan keyframe nomor 2 Yang ini Gunungan nomor 2 Dan gunungan nomor 2 Dari belakang Oke Selanjutnya untuk keyframe Selanjutnya untuk keyframe kedua ini Kita Miringkan aja Ke kanan Atau ke kiri Disini saya memiringkannya Ke kanan terlebih dahulu Menjadi 3 derajat Dan disini Kebalikannya menjadi Min 3 derajat Tambahkan keyframe Di bit ketiga Kemudian Disini kita Disini kan sudah ada 5 keyframe Disini kita Turunin aja Atau kecilin Sedikit Di bagian Antara kuncinya ini Oke Udah jadi Oke Langkah selanjutnya Untuk foto Yang Yang ini Kita menggunakan Foto yang lain lagi Teman-teman Oke Untuk durasinya Kita pakai 1,9 Sama Menjadi 1,9 Juga Teman-teman Disini kita Besarin juga Sedikit aja Kemudian Tambahkan keyframe Di bagian awal Oke Ini Tambahkan keyframe Di bagian Akhir foto Di keyframe Nomor 3 Atau bit Yang ketiga Teman-teman Bisa Naikin Kemudian Kita tambahkan Keyframe Di setiap Bitnya Teman-teman Disini gunungannya Ini adalah bitnya Oke Disini sudah Ada 5 keyframe Juga 1,2,3,4,5 Di keyframe 3 dan 4 Kita miringkan Seperti tadi Ke kanan Terlebih dahulu Oke Min 3 Yang ini 3 derajat Aja Teman-teman Kemudian Disini kan Sudah kita Setting Disini kita Turunin Di antara Yang ininya Di antara Kunci ini Kita turunin Kemudian Pindah ke sini Yang ini Hapus Oke Caranya Seperti ini Aja Teman-teman Oke Dan dia Akan Seperti ini Nah Disini sebenarnya Untuk tutorial dasarnya Sudah selesai Teman-teman Terima kasih Terima kasih.